Hai Kawan Raya! Balik lagi di... Exploraya! Sama aku Dea. Dan aku Deniz. Hari ini kita mau ngajakin Kawan Raya untuk sama-sama merayakan Hari Kebangkitan Nasional. Karena Hari Kebangkitan Nasional identik sama perjuangan bangsa Indonesia, makanya kita mau ajakin Kawan Raya semua ke museum bersejarah yang ada di Jakarta. Tapi nggak cuma itu, karena dalam perjalanan ini kita akan memanfaatkan fitur cashless dari Bank Raya. Betul banget deh, untuk kemuseumnya kita mau manfaatin transportasi umum, maka dari itu kita harus top-up e-wallet, top-up e-walletnya pake Bang Raya dong pastinya. Betul banget tuh, ayo kita top-up e-walletnya. Yuk! Ah, keren banget. Udah deh, cepet banget ya. Nah, Kawan Raya kita udah berhasil nih top-up e-walletnya. Hah, gampang banget, Ben. Iya dong, Bang Raya. Gampang banget. Ayo langsung kita kemuseumnya yuk. Yuk, let's go! Hai, Kawan Raya. Kita udah sampe di... Museum Kebangkitan Nasional. Nah, Kawan Raya pasti penasaran kan apa yang bakal kita lakuin di dalam museum Kebangkitan Nasional. Tapi sebelum itu kita mau beli tiket masuknya dulu nih. Dan pastinya kita pake kris dari Bang Raya. Betul banget. Penasaran kan? Yuk langsung aja ikutin kita. Ayo! Kawan Raya tau gak sih, kalau Museum Kebangkitan Nasional ini dibangun oleh tentara Zenny Angkatan Darat India Belanda pada tahun 1999. Untuk masuk ke museumnya sendiri, Kawan Raya gak perlu khawatir karena tarif tiketnya cukup terjangkau. Museum yang dibuka dari hari Selasa hingga minggu ini mengenakan tarif Rp2.000 untuk orang dewasa, Rp1.000 untuk anak-anak, dan Rp10.000 untuk wisatawan internasional. Untuk metode pembayarannya juga beragam loh. Salah satunya menggunakan kris Bang Raya, seperti yang kita pake sekarang. Mudah kan? Di dalam Museum Kebangkitan Nasional, Kawan Raya bisa melihat ragam pameran yang ada pada tujuh ruangan yang berbeda. Dan keseluruhannya kental dengan perjuangan kebangkitan bangsa Indonesia pastinya. Hal menarik yang bisa kita temui dari Museum Kebangkitan Nasional lainnya, yaitu ciri khas bangunannya yang bergaya arsitektur Neo Renaissance. Di Museum ini sendiri terdapat ruangan pergerakan Budi Utomo loh. Hal ini menjadi daya tarik karena Budi Utomo menjadi organisasi yang memiliki peranan penting, khususnya untuk kebangkitan nasional bagi pergerakan pemuda dalam banyak bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, dan sebagainya. Menarik bukan? Nah, Kawan Raya, gimana jalan-jalan kita hari ini? Seru kan? Bener banget nih, Den. Nah, kita itu bisa melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia dengan cara berkreasi. Supaya nama bangsa Indonesia makin harum tentunya. Betul banget, kita bisa lanjutkan perjuangan dengan cara yang lebih kreatif. Nah, tapi De, kali ini kita kan tadi udah jalan-jalan. Laper nggak sih? Duh, lapar banget nih. Ayo kita cari makanan. Jangan lupa pakai krisbang Raya tentunya. Yuk, Kawan Raya. Let's go! Nah, Kawan Raya, makanan kita udah dateng nih. Ayo kita makan! Yuk! Nah, Kawan Raya, gimana eksplor Raya kita hari ini? Seru dan mudah banget ternyata ya untuk belajar sejarah di zaman sekarang? Bener banget tuh, Den. Apalagi hari ini kita memanfaatkan fitur dari Bank Raya. Mulai dari tempat wallet, pembayaran museum pakai kris, semuanya mudah pakai Bank Raya. Pokoknya semuanya mudah dan praktis. Nah, Kawan Raya, kita juga punya kuis berhadiah untuk Kawan Raya semua. Kawan Raya, tinggal tebak fitur apa yang kita pakai selama eksplor Raya kita kali ini. Komen di bawah ya! Jangan lupa komen dan sampai jumpa di eksplor Raya berikutnya. Bye! Rayakanlah!